Kali ini mas bro mau memberi tutorial bagaimana cara pasang cover shock pada motor Honda Matic yuk langsung saja kita simak video pemasangannya pertama kita siapkan dulu cover shocknya setelah itu kita lakukan pemasangan untuk yang bagian lubangnya lebar ini ini adalah di bagian yang ada rem cakramnya langsung saja kita pasang seperti ini cukup mudah sekali pemasangannya tinggal regangkan lalu tempelkan pada bottom shocknya sekarang bagian sebelahnya untuk pemasangannya juga sama kita regangkan seperti ini lalu kita masukkan pemasangannya juga cukup mudah biarpun tanpa perkat ataupun di tali menggunakan kabel British cover shock ini aman untuk melewati jalan yang rusak ataupun bergelombang pastinya tidak akan lepas dan ini adalah tampilannya setelah dipasang cover shock sekian video tutorial pemasangannya jangan lupa share like dan komen dan jangan lupa subscribe channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih